Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pengaruh beta DC pada emitter bias Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya Bahwa pada rangkaian emitter bias Nilai beta DC dan temperatur tidak begitu berpengaruh Nah, tetapi kalau temperatur itu kan aftolnya Itu dipraktekan Nah, kalau beta DC saya bisa membuktikan secara matematis Itu sudah aftol Nah, rangkaiannya seperti yang di sebelah kiri sama seperti yang kemarin Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah Merumuskan yang saya lingkari ini Menggunakan Kirchhoff-Karnelow Nah, sebelum kita merumuskan saya buat ekvivalen sirkuitnya terlebih dahulu Kemudian Turunkan rumus yang saya lingkari ini Menggunakan Kirchhoff-Karnelow Oke, saya gambarkan lagi ekvivalen sirkuitnya Untuk memudahkan pemahaman Jadi ada VB, ada VBE, ada VRE, VEE Nah, ini adalah ekvivalen sirkuit yang nyata Nah, tetapi ini bisa kita lihat Kok kutub positifnya di sini itu di-groundkan Kan begitu Nah, seumpama kita loopnya semacam ini Ya, ini loop satu gitu ya Nah, tapi kok positifnya di-groundkan Nah, itu kan nggak normal Nah, kita virtualkan Virtualkan apa namanya VEE-nya ini Agar normal Tapi seakan-akan loh ya ini Tidak dibalik beneran Jadi semacam ini Yang positif di atas, negatif di bawah Nah, di sini kan positif Ini RB lah ya Di sini negatif, ini positif Ini RBE gitu Ini RE VEE Tapi di sini positif Ini negatif Betul? Loopnya kemana? Ke kanan Nah, kemudian kita turunkan pada loop satu Itu bisa kita tulis Kalau panahnya ini nabrak positif Itu berarti menjadi negatif Kenapa ya? Karena berlawanan Jadi di sini arusnya Itu seharusnya ke kiri Ya, gini nge Tetapi kok loopnya kita ke kanan Jadi kan berlawanan Saling tabrak menabrak Maka kita negasikan Sehingga minus VEE Kita dari sini Kemudian ke atas Minus VRE Min VRB Sorry VBE Min VRB Sama dengan 0 Nah, kita kalikan negatif semua kan Bisa atau? Kurang 1 VEE Plus VRE Plus VBE Plus V R B Sama dengan 0 Nah, oke Sudah kita dapat ini Rumusnya Nah, sekarang Yang kita cari itu kan beta Karena ini kan judulnya kita membuktikan beta Nah, beta kita dapat dari mana? Nah, kita turunkan menggunakan omlau sekarang VEE masih sama VEE Ya, kemudian ditambah VRE itu terdiri dari IE Kalikan R E Ya, IE nya ada disini Ini kan IE Nah, disini IE Disini IE Ya Gitu Kemudian ditambah Dengan VBE Tetap Kemudian ditambah VRB VRB itu kan ini Ini arusnya juga ke kanan Nah, maka Ini disini Menjadi I B R B Sama dengan 0 Nah, itu oke Sudah Nah, kemudian IB Ya IB itu kan kita bisa jabarkan Bahwa Beta DC Itu sama dengan IC per IB Betul? Maka IB Sama dengan IC Per Beta DC Nah IC IC Ini IC disini Itu kan Untuk simplifikasi Nilainya Hampir sama dengan IE Ya Nah, itu Hampir sama dengan IE Maka Ini bisa kita tulis IB Hampir sama dengan IE Per Beta DC Oke Nah, sekarang kita Tulis keseluruhan rumpusnya Disini VEE Ditambah IE RE Ditambah VPE Ditambah IE Per Beta DC RP Sama dengan Min Min VEE Kemudian Min V BE Bisa kita Sama dengan Depan Nyebutnya Jadi Menjadi Beta DC IE RE Ditambah IE RB R Dibagi Beta DC Beta DC DC Ini Kita lempar ke kanan Nah, maka Menjadi Min VEE Min V BE Kalikan Beta DC Kan gitu Nah disini IE ini Nah ini kita keluarkan Jadi IE IE itu kalikan Beta DC RE ditambah RB Maka IE Sama dengan Disini kita kalikan Min VEE Beta DC Min VBE Beta DC Dibagi Beta DC RE Ditambah RB Oke Nah untuk yang sebelah kanan Ini untuk simplifikasi Kita bagi Ya Dengan Beta DC Semua Nah disini VEE Ya Ini VEE Beta DC Kalau dibagi beta DC kan ini tinggal nyorek aja Ini corek Ya kan ini juga dicorek Ini juga dicorek Nah yang tidak bisa dicorek kan ini Tadi dibagi Beta DC kan gitu Sehingga IE Sama dengan Min VEE Min VBE Dibagi RE Ditambah RB Per Beta DC Oke Nah sudah ketemu nih Itu Sudah ada beta DC nya Nah sekarang Bagaimana dengan yang VEE VEE itu kan disini Nah ini itu kan E ini disini Titik ini itu kan E Berarti disini adalah VEE VEE Nah segini nih Sampai ground Ya Atau disini VEE Dari sini Sampai sini Nah ini kan nyambung ground Ini kan nyambung ground Nah gitu Berarti VEE disini VEE disini Dari kaki emitter ini Sama dengan VRE Ditambah VEE VEE Sama dengan V RE Ditambah V EE Nah VRE nya itu Sama dengan IE RE Ditambah V EE Nah ini VE Sudah ketemu Kemudian Yang VB sekarang V basis Nah V basis Itu kan dari sini Ya titik ini Sampai sini Sampai ground Nah kalau disini ya Sama saja VB Dari titik ini Ya Sampai sini Sampai ground Jadi groundnya disini juga Nyambung ke sebelah Kirinya itu Oke Nah disini Maka VB Itu sama dengan V BE Ditambah V RE Ditambah VEE Ya kan Jadi bisa kita tulis VB Sama dengan VBE Kemudian ditambah V RE Ditambah V EE Ini VB Kan gitu Nah ini adalah VB Kemudian bisa kita Jabarkan kembali Di sini Sama dengan VBE Ya Ditambah IE RE Kemudian Ditambah V EE Ini V Ini VB Bisa kita Bersingkat juga Ini disini Nah Ini Itu kan sama dengan VE Ya enggak Jadi VB Sama dengan VBE Ditambah V E Ini Rumus yang Faktisnya VC Sekarang VCC Itu kan bisa kita Analogikan Begini Di sini kan VCC VCC Dari ground Dari sini Di sini Ya Itu terdiri dari apa saja Nah itu terdiri dari V RC Dari sini juga Sampai sini Nah di sini kan ada VC Atau Kaki kolektor Di sini Nah maka di sini Menjadi VC Di sini Sampai ke Ground Jadi Di situ VC Bisa kita tulis Ya Di sini V CC Sama dengan VRC Ditambah VC Nah maka VC Sama dengan VC C Min VRC Atau VC Sama dengan VC C Min Bukan V Salah IC RC Nah ini Nah Sudah ketemu semua Nah sekarang kita mulai Buktikan Ya Di sini ada rangkaian Seperti tadi Sudah saya beri Nilainya RR nya Beta nya Nah sekarang Coba kita Kalkulasi VCE Dan IC Ketika Beta DC nya 100 Dan 200 Oke Nah sekarang Yang pertama Itu kan Saat Beta DC 100 Ya kan Kita cari Apa namanya Itu VCE nya Dan IC Yang pertama Kita cari IC1 Ya Kita anggap IC1 Karena waktu Beta DC nya Pas 1 Kan gitu Itu hampir Sama dengan IE Ya kan IE nya Tentunya IE1 Sama dengan VEE Sorry Min VEE Min VBE Ya Rumbusnya Seperti yang tadi Dibagi RE Plus RB Per Beta DC Kan gitu Kemudian Kita masukkan Saja Di sini Min VEE nya Min 15 Min 15 Min VBE nya Karena silikon Nah ini saya Kasih nama SI ya Silikon Maka 0,7 Dibagi RE nya Itu 10K Kemudian Ditambah RB nya Itu 47K Kemudian Dibagi Beta nya 100 Sama dengan 1,37 Milli Amper Gak percaya Hitung lagi Nah kemudian Setelah itu Kita cari VC kan Nah VC nya Ya sama Rumusnya Dengan inilah Tadi mana Nah ini Sama dengan Sebelah kanan Itu VC Itu kan Sama dengan VCC Min IC1 RC kan Nah sama dengan Berapa VC nya kan Plus 15 Nah ini VCC nya itu kan Plus 15 15 Kemudian Dikurangi I nya Ya IC itu kan IC1 ini Maka 1 30,37 Mali Amper Ini tadi Volt Kemudian Dikalikan RC Itu 4K7 Sama dengan Berapa Sama dengan 8 5 6 Mali Amper Gitu Nih Kemudian VE Nah VE Juga sama VE Ya Ditambah IE RE Nah Sama dengan VE nya Minus 15 Kemudian IE nya Itu kan Sama ya Ini 1,37 Mali Amper Kemudian Dikalikan RE nya Itu 10 K Sama dengan Berapa Min 1,3 Volt Sekarang Kita cari VCE Nah VCE 1 Ini 1 Ini 1 Ya Maka VCE 1 Sama dengan VC 1 Min V E 1 Namanya juga VCE C Min E Sama dengan Berapa Ini VC 8,0 Kok ini Kok mili Amper Sorry Salah Aduh Ke bawah Yang atas Volt Nah Itu 8,56 Dikurangi Min 1,3 Sama dengan Berapa Sama dengan 9,83 Volt Oke VCE Ketemu IC Ketemu Sekarang Yang Beta DC 200 Beta DC Ini Yang Kedua Beta DC Sama Dengan 200 Rumus Sama Seperti Tadi Yang pertama Tentunya Kita cari IC 2 Hampir Sama Dengan I E 2 Ya Sama Dengan Nah Ini Disini V E Itu kan Tetap Minus 15 Ya Min 15 Volt Kemudian V BE Itu ya 0,7 Volt Ya Dibagi Dengan VRE 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 Tadi 10K Ditambah VRB Itu 4K7 Eh sorry 47K Dibagi Beta DC Yang Baru 200 Sama Dengan Berapa 1,38 Amper Kemudian VC 2 Sama Dengan VC C Nya Itu 15 Kemudian IC 2 Nah Ini 1,38 Kemudian Dikalikan RC 4K 7 Sama Dengan 8,51 Volt Yang VE2 Langsung Kita masuk Ada aja Karena sama Rumusnya Maka VE Nya Minus 15 Volt Ditambah IE Nya Itu Ya Ini 1,38 Miliampere Kalikan RE Nya Itu Tadi Berapa 10K Ya Gini Sama Dengan Min 1,2 Volt Ya Kemudian VC E2 Sama Dengan VC2 Nya 8,51 Dikurangi Min 1,2 Volt Sama Dengan Berapa 9,71 Volt Ini Ini Yang IC1 Dulu Nah IC1 Itu 1,37 Miliampere Yang IC2 Nya 1,38 Selisihnya 0,01 Mili Padahal Beta DC Nya Kita Tahu Ini 200 Ini 100 Berarti 2 kali lipatnya Sudah diganti 2 kali lipat Selisihnya Sedikit Sekali Kemudian Yang VC VC Ini Adalah 9,83 Volt Yang Ini VC E2 9,71 Volt Selisihnya Sedikit Sekali Jadi Hampir Tidak Terpengaruh Apabila Beta DC Nya Itu Dirubah Cara Merubah Beta DC Nya Gimana Ganti Transistor Nya Transistor Ganti Tapi Sama NPN Ganti Ganti Itu Sama Tidak Pengaruh Dengan Nilai IC Dan VCE Begitu Ceritanya Oke Cukup Sekian Pembuktian Kali Ini Semoga Bermanfaat Sama Yar Sama 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 Terima kasih.